Intro Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel youtube nya HinderLA Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana caranya memberikan nomor halaman di word secara otomatis dalam satu file Nah sebelum ke tutorialnya silahkan teman-teman dukung terlebih dahulu channel ini dengan mengklik like, komen dan juga subscribe So langsung saja kita ke tutorialnya Nah teman-teman disini aku sudah menyiapkan satu buah file dokumen yang belum kita berikan nomor halaman seperti ini Lalu bagaimana caranya kita menambahkan nomor halaman agar terpisah dalam satu file Nah disini langkah pertama silahkan teman-teman perkecil terlebih dahulu untuk size lembar kerja kalian Kita turunkan saja pada bagian pojok kanan di bawah ini Nah sama seperti kebanyakan makalah pada umumnya Pada bagian cover nantinya disini akan kita kosongkan saja nomor halamannya Pada bagian cover kita kosongkan Kemudian pada lembar kerja kedua disini I1 dan disini I2 Kemudian lembar kerja keempat dan seterusnya Itu akan kita berikan nomor halaman 1,2,3,4 dan seterusnya Lalu bagaimana caranya kita memisahkan halaman tersebut Disini kita kloster lebih dahulu Kemudian teman-teman arahkan saja kursurnya ke bagian ujung kalimat di bagian cover ini Nah teman-teman letakkan saja kursurnya di bagian paling bawah Kemudian disini kita pergi ke pack layout Kemudian kita pilih saja break Kemudian kita pilih yang next pack Nah kita klik saja maka otomatis akan muncul space pada halaman berikutnya Kemudian pada lembar kerja kedua disini I1 nantinya Kemudian lembar kerja ketiga disini nantinya I2 Nah teman-teman letakkan saja pada bagian I2 ini Nah kita letakkan kursurnya pada bagian ujung kalimat paling bawah Kemudian kita pilih break kembali Kemudian kita pilih neck pack kembali Maka di otomatis akan muncul space pada halaman berikutnya Nah disini halamannya sudah kita pisahkan Kemudian teman-teman block terlebih dahulu bagian space nya tadi disini kita rapikan terlebih dahulu Untuk bagian lembar kerja kita Nah disini kita turunkan saja yang membuat halaman kita menjadi tidak rapi Nah jika sekiranya halaman kalian sudah rapi seperti ini Kemudian teman-teman silahkan double klik saja pada mouse kalian Di bagian bawah lembar kerja kedua ini Nah kemudian dia muncul section seperti ini Pastikan bagian cover section 1 Kemudian I1 I2 section 2 dan seterusnya itu section 3 Jadi sudah terbagi menjadi beberapa bagian Kemudian silahkan kalian pilih pack number di bagian atas Disini ada top Nah top ini untuk pemberian halaman di bagian atas Kemudian bottom ini untuk pemberian halaman di bawah Kita pilih bottom saja Kemudian disini kita pilih yang di tengah-tengah untuk letaknya Nah dia sudah muncul halaman di bawah Disini coba kita block terlebih dahulu Kita perbesar untuk memudahkan kita melihat Oke kita perbesar Nah kita block terlebih dahulu untuk halamannya Kita block kemudian disini kita perbesar Nah untuk halamannya teman-teman bisa melihat Ini masih berurutan 1, 2, 3, dan 4 Nah kemudian silahkan kalian pergi ke pack number kembali Kita pilih custom Nah disini kita pilih saja Untuk mengubah 2 ini menjadi I Kita pilih kemudian disini kita geser ke bawah Dan kita cari I1, I2, I3 Kita pilih start it dan oke saja Otomatis dia sudah berubah seperti ini Nah jika sudah berhasil seperti ini Kemudian pada bagian cover teman-teman disini ada melihat angka 1 Nah jika seandainya disini kita block Kemudian langsung kita hapus Maka semua halamannya juga ikut terhapus Lalu bagaimana caranya menangani ini Disini kita undut terlebih dahulu Kemudian disini teman-teman kita klik saja pada bagian Sekson nomor 2 Pada halaman kedua Tepatnya di halaman nomor I Disini kita klik saja Nah disini kita matikan link to previousnya Disini kita matikan Kemudian kita klik kembali pada lembar kerja ketiga Pada halaman I2 Nah disini pastikan link to previousnya sudah kita matikan Kemudian di seksion 3 disini link to previousnya kita matikan juga Kemudian disini coba kita block pada angka nomor 1 di halaman cover Langsung kita hapus saja Maka yang lainnya tidak ikut terhapus Kemudian disini pada seksion 3 kita block Kemudian kita pergi ke pack number Disini kita pilih saja yang format pack number Kemudian disini kita pilih yang 1, 2, 3 Kita pilih 1, 2, 3 Kita pilih yang start earth Kemudian kita oke saja Maka disini sudah berubah jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya Kemudian disini teman-teman kita block kembali Dan kita perkecil saja ukurannya Disini juga kita block Kemudian kita perkecil ukurannya Disini kita block Nah teman-teman untuk memperkecil ini bisa saja mengklik control Kemudian shift dan kita klik saja arah ke belakang Dan dia akan memperkecil seperti ini Cara kedua memperkecilnya teman-teman juga bisa seperti ini Kalian block kemudian pergi ke bagian home Nah disini kita perkecil angkanya seperti ini Nah terserah kalian kalian mau menggunakan yang mana Nah jika sudah langsung saja kita klik dimanapun Dan disini halaman kita sudah berhasil diberikan number Oke segini saja informasi yang bisa aku berikan Semoga bermanfaat Jika kalian suka silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Tapi jangan tinggalkan komentar kalian Oke sekian next video Semoga bermanfaat Bye bye